Bismillahirrahmanirrahim Masih aja banyak sansara kemana-mana Semoga Bapak sudah sampai berita ini kepada Bapak semua ya Ketika wawancara dari London dilangsungkan dengan Salah seorang diantara pangeran Arab Saudi Yang memiliki jabatan dan kekuasaan Ditanya bagaimana sebenarnya Peranan Arab Saudi Apa kata Arab Saudi Kami tidak mempublikasikan Yang masuk ke negara kami Dan kita sambut tidak dikemah-kemah kami menyambutnya Tetapi di rumah-rumah resmi Dan rumah itu langsung jadi milik dia Kami berikan kepadanya kewarganegaraan Kami berikan kepadanya fasilitas sekolah Kami berikan kepadanya kehidupan Biasiswa buat anak-anaknya Dan tunjangan bulanan Jumlah mereka yang sudah kami terima dari Syria 2 juta 400 orang Tapi tidak dipublikasikan Karena kebiasaan kami tidak mempublikasikan kebaikan yang kami buat Inilah adat Islam Jadi kita jangan berburuk sangka dengan Arab Saudi Peranan mereka luar biasa Kalau Turki sudah luar biasa Tetapi mereka baru membantu sebatas Menyiapkan kem-kem penampungan Memberikan makan dan minum Subhanallah sudah itu Luar biasa Dasyat Nah yang lain-lain Yang tidak bisa tembus ke Saudi Yang tidak bisa tembus ke Turki Tapi bisanya menyeberang segala macamnya Maka mereka-mereka ini juga tidak perlu kita salahkan Ibarat Allah yang kami muliakan Oke Sekarang ketika kita sudah mendengar Bahwa yang berangkat ke sana Mereka adalah orang-orang terbaik Jika niatnya adalah untuk berperang di situ Karena lawannya jelas Lawannya adalah Amerika dan Rusia China dan Syiah Lawannya jelas Kalau perginya buat perang ke sana Kalau di Indonesia mau perang Lawan polisi Memang polisi itu bukan muslim Perang lawan TNI Memang TNI itu bukan muslim Susah kita kan Ada kabut kalau perang di Indonesia Ya Allah lindungi Indonesia Jangan sampai perang Kalau ada 1-2 orang oknum Yang menjijikan menurut mata kita Jangan dipukul rata seluruh yang ada di belakangnya Tidak boleh Makanya nasihat saya berulang-ulang Saudara-saudara kita yang ada di kepolisian Masih banyak orang-orang yang beriman Masih banyak di TNI itu orang-orang yang beriman Jika ada 1-2 oknum Yang memuakkan dan menjijikan Maka oknum itu biar nanti Allah yang urus Kita perlu tegar dan bersabar saja sekarang ini Memang ada orang-orang munafik di dalam itu Memang ada Enggak pun di sana Di kantor-kantor saja banyak orang munafiknya Betul tidak? Di tanah abang saja banyak orang munafiknya Betul tidak? Jadi jangan menjeneralisir Ya tapi kalau di Syria Jelas lawannya dihadapi siapa Jelas Jelas Kalau muslimin Saya sebenarnya Antara satu Satu di antara dua Yang pertama seneng Kalau seandainya Sempatlah PKI ngamuk Komunis Brutal Nyata-nyata Seneng pak Kenapa seneng? Terang lawan yang akan kita hadapi Betul tidak? Ya Tapi masalahnya Kalau dia suruh yang maju ke depan itu polisi Ngadapin kita Ini pilu hati kita pak Polisi itu saudara muslim kita Susah Tapi kalau atas nama bendera komunis Dia maju Saya yakin pak Lu jual gua beli Gua borong Masya Allah Saudara-saudaraku Bapak ibu sekalian Hama-hama Allah kami muliakan Jadi kita Nggak bicarakan dulu Kasus dalam negeri kita Kita akan balik ke Syam Bapak ibu sekalian Terima kasih Terima kasih Bapak ibu sekalian Terima kasih